Intro Banyak orang yang mengatakan saya pengen mimpi Rasulullah bagaimana caranya Mungkinkah saya mungkin saudara Tidak ada yang tidak mungkin Bahkan orang kafir Salah seorang arkeolog dari Kanada Yang sedang melakukan riset di Afrika Tiba-tiba satu malam dia bermimpi Seseorang datang wajahnya bercahaya Mendatangi seorang Nasrani ini dan mengatakan Masuklah kamu ke dalam Islam agar kamu selamat Maka orang Nasrani Profesor ini Berkata kepada orang yang mengatakan Masuklah ke dalam Islam Dia bilang kamu siapa? Orang itu mengatakan aku Muhammad Rasulullah Non muslim didatangin oleh Nabi Non muslim didatangin dan mimpi Nabi Lalu kemudian dia mengatakan bagaimana saya akan masuk Islam Bagaimana saya akan masuk Islam Caranya? Lalu Nabi Muhammad mengatakan Datangi orang itu Dan belajarlah Islam kepadanya Dimana orang itu wahai Muhammad? Orang itu ada di Karim Di Hadromod Di Yemen Datanglah kamu ke sana Banyakan seorang namanya Omar bin Hafid Maka Kamu akan mendapatinya Bangun dari tidurnya Dia bilang kepada istrinya Saya akan berangkat sekarang ke Yemen Saya akan masuk Islam Saya akan menjumpai seorang ulama Islam Namanya Omar bin Hafid Kalau kamu mau ikut silahkan Kamu tidak mau ikut Biarin kamu disini Maka berangkat jurnuan Dia berlebih dahulu Setelah sampai ditarim Dia bertemu dengan Al-Habib Umar Lalu kemudian Ucapkan dua kalimat syahadat Dan masuk ke dalam agama Islam Di antaranya Kenapa orang Kedua orang ini Mendapat perhatian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mungkin di antaranya Karena non-muslim ini Sebelum dia masuk Islam Senang dengan dua hal dalam Islam Pertama dia senang jenggot Dia bilang Islam Mensunahkan untuk memakai jenggot Maka saya lihat orang yang pakai jenggot itu gagah sekali Dan yang kedua Islam mengajarkan kebersihan Tidak ada suami istri yang berkumpul Di malam hari Atau di siang hari Berkumpul kecuali diwajibkan mandi junuf Maka betapa bersihnya Islam Hanya dua hal kecil ini Menjadi kesenangan dari non-muslim Menyebabkan dia mendapatkan hidayah masuk Islam Dan bahkan dia Sebab hidayahnya Didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton!